bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Waqdat sadaqa waqda wa nasar Wa'azad jundahu wa'azam al-azam al-raqda Ashadu an la ilaha illallah waqdahu la syarikalah Wa'azhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ta'udah Faqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Fa'akim wajahaka liddini hanifah Fitratallahi latifataran nasa alaiha latabdillah li khalqillah Zalika dinul qayyimu walakil aktharan nasilah ya'lamun Sadakallahun azim Bapak ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami Jama'at Tauhid yang dirahmati Allah Bulan sahwal adalah bulan peningkatan Yaitu peningkatan iman Islam, Tauhid, dan ma'rifat Kepada Allah SWT Walau pembulan Ramadan telah berlalu dihadapan kita Namun sebagai seorang mu'min Yang mana hati dan jiwanya telah terpau dan terpatri Untuk selalu bersama Allah Maka wajib bagi setiap kita ini Untuk mampu meromodankan akan dirinya Setiap harinya Setiap minggunya Bahkan setiap tahun sampai habisnya usia umurnya ini Maka Ramadan yang kita lakukan satu bulan itu Adalah persiapan kita untuk meromodankan 12 bulan yang akan datang Maka orang-orang yang telah mampu meromodankan dirinya Maka dialah yang mampu Untuk mengenali kembali akan hakikat rahasia dirinya Yang sebenarnya Bahwa hakikat rahasia diri kita ini Yang sebenarnya Adalah diri yang mahasuci Kalaulah hakikat sejati dirinya Bapak Ibu itu Adalah diri yang mahasuci Maka tentunya diri Bapak Ibu itu Adalah bahagian daripada diri yang mahasuci itu Inilah yang dikatakan Allah Wajah alulahu min ibadihi juz'an Bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada aku Ya kalau kita buat suatu perumpamaan Bapak Ibu Seperti sebuah lautan Maka kita ini adalah satu tentes dari lautan itu Kalau lah kita ini adalah satu tentes dari lautan itu Maknanya Bahwa diri kita itu Itu bahagian daripada dirinya sendiri Begitulah kita mesti mampu mengenal Akan rahasia sejati diri kita ini Sehingga Kita mampu Mempitrahkan dan mempitrikan akan diri kita ini Inilah makna daripada Minal a'idin wal fa'izin itu Bapak Ibu Makna minal a'idin wal fa'izin Adalah orang-orang yang telah mampu Memulangkan kembali Akan rahasia dirinya Dimana dia telah mampu menemui Akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya Bahwa dirinya itu adalah Bahagian daripada diri Tuhan Disitulah letaknya wal fa'izin Dialah orang-orang yang beruntung Maka orang-orang yang beruntung Adalah orang yang telah mampu menemui Akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya Ketika itulah sebenarnya Setiap harinya Setiap tahunnya Bahkan sampai habisnya Usia umurnya Dia tetap berada dalam keadaan Minal a'idin wal fa'izin Hari raya buat dirinya itu Maka sebenarnya Bapak Ibu Hari raya bagi diri kita ini Orang-orang yang telah minal a'idin wal fa'izin itu Ada lima sebenarnya Bapak Ibu Yang pertama hari raya buat diri Bapak Ibu itu Apabila setiap harinya kita tidak tercatat sebagai seorang yang membuat dosa Kita tidak tercatat sebagai orang yang berbuat maksiat Maka ketika itu Hari raya buat diri kita Dan yang kedua Apabila kita meninggalkan dunia ini Dalam keadaan beriman Kepada Allah Maka itu juga hari raya buat diri kita Dan yang ketiga Ketika kita lepas daripada namanya azab kubur Maka itu juga hari raya buat diri kita Dan yang keempat Apabila kita ini masuk ke dalam sorganya Allah Sebagai bentuk rahmat, cinta, dan kasih sayangnya Allah Maka itu juga hari raya buat diri kita Dan yang terakhir Siapa yang mampu menyaksikan Allah Maka itu juga hari raya bagi dirinya Maka untuk meraih dan menggapai akan itu semua Bapak Ibu Maka di alam dunia dan di alam sahada inilah Sebenarnya kita mesti wajib bermakrifat kepada Allah Mengenal Allah Tentunya kita mengenal Allah Bermakrifat kepada Allah itu Mesti mengenal Allah itu Dengan pengenalan yang sebenar-benarnya Jadi mengenal Allah itu Mesti mengenal kita diri yang punya nama Bukan hanya sebatas kita mengenal namanya Tapi kita tidak mengenal diri yang punya namanya Kalau kita sudah mengenal diri yang punya nama Zahid dan batin Disitulah kita telah mengenal akan Allah itu Dengan pengenalan yang sempurna Mengenalnya Allah itu sempurnanya Bapak Ibu Adalah di alam dunia ini Mengenal Allah dengan sempurna itu di alam sahada inilah Siapa yang mengingkari Tidak yakin dan tidak percaya dia bahwa dia menemui Allah itu di alam dunia ini Diingkarinya Maka seluruh amal Orang-orang yang mengingkari Orang-orang yang mengingkari Tidak yakin dan tidak percaya dia akan Wujudnya Allah Kenyataan Allah dan kezahiran Allah Dan ia juga tidak percaya dan tidak yakin Dia mengingkari akan pertemuan dan berjumpa dirinya dengan Allah Di alam dunia ini Di alam sahada ini Maka dihapuskan seluruh amalnya Dibatalkan seluruh amal ibadahnya Kalau Allah telah hapuskan seluruh amal ibadah dan pahala-pahalanya Maka di akhirat pun Amal ibadahnya itu Tidak diperhitungkan Tuhan Inilah orang-orang yang tertipu Dengan diri dan amalnya sendiri Ini yang Allah jelaskan Mereka mengira dan menyangka Bahwa mereka telah mengumpulkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Mereka menyangka dan mengangilah Bahwa mereka telah beramal yang baik di hadapan Allah Padahal mereka telah tertipu dengan amal diri mereka sendiri Kata Allah Tapi mereka tidak mampu menyadari dan memahaminya itu Maka orang-orang yang telah diberikan Allah kesempurnaan Ketajaman pandangan hatinya Untuk memandang dan menilih Allah di atas segala-galanya Disinilah kita benar-benar Untuk tetap selalu istiqomah Berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan putunya Allah itu Jangan sekali-kali kita ingkari dan kita tolak Akan wujud dan sifatnya Allah itu Pada alam dan pada diri kita Kalau kita ingin menolak dan mengingkari juga Maka tolak dan ingkarilah bahwa diri kita ini tidak pernah wujud dan tidak pernah bersifat Kalau diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat Lalu yang wujud dan bersifat itu siapa Tentu yang wujud dan bersifat itu adalah Allah Karena Allah cuma yang ahad Allah cuma yang tunggal Allah cuma yang esa Kalau Allah itu yang ahad, tunggal dan esa Itu maknanya hanya dia satu-satunya Makna hanya dia satu-satunya itu maksudnya Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya Diri yang lain selain daripada dirinya Pahaminah itu juga bentuk lain daripada dirinya Disitulah letaknya dia mengatakan Karena dia cuma yang ahad, dia cuma yang esa Dia cuma yang tunggal, dia cuma satu-satunya Maka dialah yang menjelaskan dirinya itulah yang awal Tidak ada yang awal selain daripada dirinya Karena dia cuma satu-satunya Tidak ada yang akhir yang bukan dirinya Karena yang akhir juga adalah dirinya Tidak ada yang zohid dan yang batin Melainkan yang zohid dan yang batin itu juga adalah dirinya Begitulah kita Memahami akan wujud nyatanya Allah itu Pada alam, pada sesuatu Namun kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam dan sesuatu Sempurnalah pada diri insan Maka kenalilah siapa insan yang sebenar-benarnya Pasti kita mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya Ini yang dibukakan Allah, rahasia insan itu Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud Apa kata Allah? Insan itu adalah rahasiaku Rahasiaku itu, itu adalah sifatku Dan sifatku itu tiada lain adalah aku Itu makmanya Kalau lah insan itu adalah sifatnya Dan sifatnya itu tiada lain adalah dirinya Maka insan itulah sebenar-benarnya Nyatanya akan wujudnya Kalau lah insan itu nyatanya akan wujudnya Maka disitulah dikatakan Al-insan ainullah Al-insan hakikatullah Insan itulah nyatanya Allah Insan itulah sebenar-benarnya Allah Karena tak ada yang lain selain daripada dirinya Tidak ada alam, tidak ada sesuatu selain daripada dirinya Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya Maka yang ada itu hanyalah Allah semata-mata Kalau Allah yang ada semata-mata Maka alam dan sesuatu itu, itulah Nyatanya akan dirinya Namun kesempurnaan nyatanya dirinya Pada alam dan sesuatu Sempurnalah pada insan Insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Tuhan itu Ini jangan diingkari Ini jangan ditolak Kalau kita ingkari Kita tolak akan kesempurnaan nyatanya Wujud Allah pada insat Maka sia-sia amal kita Batal amal kita ini Ini yang dikatakan orang yang zulumat Inilah orang yang dikatakan buta yang hakiki Apa kata Allah Berang siapa yang buta di dunia Maka buta di akhirat Dan dialah orang yang tersesat Tentunya yang dikatakan Allah Buta yang hakiki dan orang yang tersesat itu Bukalah buta mata zahir yang ada di kepala ini Akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada Fa'innahala takmal absur Walakin takmal kulub alatipi sudur Sesungguhnya yang kami katakan buta kata Allah Bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu Akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu Itulah orang yang tersesat itu Jadi butanya mata hati yang ada di dalam dada Makna yang tersesat Di balik kata buta itu Siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya Maka di waktu matinya pun dia tidak pernah mengenal aku Siapa yang tidak pernah mengenal aku Maka di akhirat pun dia juga tidak pernah mengenal aku Siapa yang tidak mengenal aku Pada dirinya Maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya Itulah orang yang sesat itu Inilah pesan yang disampaikan Oleh Nabi kepada diri kita ini Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain Apapun namanya Namun dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada sesuatu itu Itulah pandangan yang batal Pandangan yang batal itu adalah pandangan yang berdosa Pandangan yang berdosa itu Itu pandangan yang tidak berfaedah buat dirinya Pandangan yang tidak berhikmat dan tidak bernilai ibadah bagi dirinya Itu yang disebut namanya dengan syirik itu yang sebenarnya Syirik itu maknanya Jikalau kita masih memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah Itulah yang sebenarnya syirik itu Padahal Allah yang awal Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin Kalau Allah yang awal, akhir, zahid, dan batin Maka segala yang ujud, segala yang nyata Mestinya kita mesti mampu memandang nyatanya Allah itu pada segala yang ada Ini yang Allah sampaikan kepada kita Kemana pun kamu hadapkan wajahmu Maka disitulah nyatanya akan diriku kata Allah Tapi kenapa kita tidak mampu Memandang dan melihat Akan wujud, zuhir, dan kenyataan Allah itu pada segala sesuatu Padahal Sesuatu itu adalah bentuk lain daripada dirinya sendiri Maka malam ini Bapak Ibu Kita akan mencoba menilik Kembali Akan rahasia diri kita ini Benarkah diri kita ini adalah bahagia daripada dirinya yang sesungguhnya Kalau benar diri kita ini bahagia daripada dirinya yang sebenar-benarnya Tentunya kita ini hidup selalu Di dalam Rahmatan lil'alamin dan rahmatan pil'alamin Hendaklah kita ini menjadi contoh dan uswah Menjadi teladan Di dalam Bekeluarga Di dalam berjiran dan bertetangga Dan di dalam bermasyarakat Kalau kita mampu Memahami Siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya Tentu hidup kita ini baik Bapak Ibu Hidup kita selalu Menilai contoh dan uswah dalam kehidupan kita ini Disinilah letak kefitrahan Letak kesucian diri kita itu Yang kita jaga Sampai habisnya usia umur kita itu Itulah makna Minal aidin wal faizin itu yang sebenarnya Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Kita mencoba Kembali Memahami akan Sejati diri kita ini Jadi baik Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Kita mesti memahami Di awal tadi Ustadz dah sampaikan Bahwa Allah itu Adalah Ahad Makna Allah itu adalah Ahad Hanya dia satu-satunya Hanya dia satu-satunya itu Maksudnya Tidak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Kalau ada diri yang lain Selain daripada dirinya Maka dia tidak dikatakan Ahad Tidak dikatakan Dia Esa Tidak disebut Dia itu adalah Tunggal Dia dikatakan Ahad Dikatakan Esa Dikatakan Tunggal Karena tidak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Hanya dia semata-mata Itu yang Allah itu Kalau dia cuma yang Ahad Esa dan Tunggal Dia semata-mata Mana dirinya yang sebenar-benarnya Yang Tunggal itu Mana dirinya yang sebenar-benarnya Yang Ahad itu Diri yang Ahad Esa dan Tunggal itu Itu adalah diri yang Tidak pernah bisa disebut Tidak bisa disebut Tapi dia nyata Tidak bisa disebut Tapi dia ada Ini dirinya itu yang sebenarnya Makanya Dijelaskan Hal Atta Alal Insan Hinumina Dahri Lam Yakun Say'an Maz'uro Telah datang kepada manusia Satu waktu dari masa Yang tidak pernah bisa disebut Kenapa tidak bisa disebut Tak bisa diceritakan Karena ketika itu Belum ada apa-apa Belum ada sesuatu Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu Surga neraka pun juga Belum ada Jangankan surga dan neraka Nur juga belum ada Jangankan Nur namanya saja Juga belum ada Lalu siapa yang ada Yang ada itu Adalah si Maha Adah Kata-kata si Maha Adah pun Juga belum ada Berarti ketika itu Tidak pernah bisa disebut Jadi Allah itu Tidak bisa diceritakan Tak bisa dijelaskan Dengan kata-kata Tidak bisa diuraikan Dengan Pemahaman ilmu Tidak bisa dijangkau Bapak Ibu Itu yang dirinya itu Lalu bagaimana dirinya Bisa dijelaskan Bagaimana dirinya itu Bisa diceritakan Bagaimana dirinya itu Bisa dikenal Jadi baru dirinya itu Bisa diceritakan Dijelaskan Dan dikenal Ketika dia telah Mentajalikan Akan dirinya Ketika dia Menzohirkan Akan dirinya Sebelum dia Mentajalikan dirinya Sebelum dia Menzohirkan dirinya Belum bisa disebut Apa-apa Karena dia Belum bisa disebut Apa-apa Belum bisa dikenal Dan dijelaskan Maka diri Yang belum bisa Dikenal itu Diri yang belum bisa Dijelaskan itu Inilah yang disebut Namanya Dirinya itu Yang batin Itu yang batin Itu apa Ibu Batin Ya Tersembunyi Tak bisa Diungkapkan Tidak bisa Dijelaskan Baru yang batin Ini bisa dijelaskan Setelah Yang batin Itu Menzohirkan Dirinya Menzohirkan dirinya Ini dari kosong Batin Menzohirkan dirinya Menzohirkan dirinya Menzohirkan dirinya itu Itu bahasa Tauhidnya Mentajalikan dirinya Menzohirkan Menzohirkan Atau Mentajalikan Jadi ketika dirinya itu Telah Zohir Ketika dirinya itu Telah Bertajali Barulah Barulah bisa dirinya itu Dikenal Barulah bisa dirinya itu Dijelaskan Dan diceritakan Tapi kalau belum Zohir Belum Bertajali Tidak bisa disebut Tidak bisa diceritakan Karena dia dalam Keadaan kosong Dalam keadaan Hampa Dalam keadaan Batin Lalu Zohirnya yang Batin itu Berupa apa Zohirnya yang Batin itu Tajalinya yang Batin itu Ini yang disebut Berupa Nur Yang disebut Nur itu Berupa Nur Kalau lah Zohirnya itu Berupa Nur Tajalinya itu Berupa Nur Lalu Nur itu Apa Maknanya Nur ini Maknanya Bapak Ibu Adalah Terang Terang Itu Maknanya Adalah Jelas Jelas Itu Maknanya Adalah Nyata Nyata Itu Maknanya Adalah Wujud Maka Segala Yang Wujud Segala Yang Nyata Segala Yang Jelas Segala Yang Terang Itu Adalah Nur Lalu Siapa Nur itu Nur Nur itu Adalah Kezohiran Dirinya Nur Itu Adalah Tajali Dirinya Nur Itu Penampakan Dirinya Atau Bahasa Yang Lebih Ringan Nur Itu Zohirku Dan Aku Itu Batinnya Nur Itu Zohirku Dan Akulah Batinnya Maka Disinilah Kita Mesti Memahami Mana Yang Dikatakan Namanya Nur Ilahi Dan Mana Pula Yang Disebut Namanya Nur Muhammad Satu Satu Juga Bidanya Nur Nur Ilahi Dengan Nur Muhammad Yang pertama Namanya Nur Ilahi Yang dikatakan nur ilahi itu Bapak Ibu Karena nur ini Ini yang nur ini Ini tulisannya Ini yang usah buat Dikatakan ini adalah nur ilahi Nur Tuhan Karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri Dikatakan nur ilahi Karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri Dan disebut namanya nur Muhammad Karena nur ini tempat memandang wujudnya Allah Nur ini tempat memandang kezuhiran Allah Maka disebutlah namanya dengan nur Muhammad Rupanya nur Muhammad dengan nur ilahi itu Esa Bapak Ibu Maksud Esa itu satu juga orangnya Dirinya juga tuh Disitulah dijelaskan Khalaqtuka li ajli Wa khalaqal alam li ajlikah